Halo guys, ketemu lagi di channel N-Developers. Kali ini kita akan tonton Boruto episode 211 dan kita menemukan ada hal yang unik di sini karena ternyata kita bisa melihat jika Kashin Kuoji sudah mulai mengambil data dari Konoha. Tapi buat apa? Apakah itu memang Kashin Kuoji ingin memberikan data itu kepada Amado atau Kashin Kuoji itu ingin memberikan data itu sebagai kesetiaannya kepada Kara? Karena kan kita tahu bahwa Jigen sudah mencurigai Kashin Kuoji itu tidak setia dan mungkin Kashin Kuoji ingin mencari cara untuk menimbulkan kepercayaan dari Jigen bahwa dia masih setia kepada Kara. Nah kali ini kita akan tonton Boruto episode 211. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagian belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini sama-sama teman-teman. Oke kita akan tonton sekarang. Let's check it out. Oh tadi aneh juga ya mukanya Kashin Kuoji. Oh sekarang lagi dimana nih? Burger, burger. Nah ini yang tadi saya bahas itu, kenapa Kashin Kuoji mencari data Shinobi. Mau digunakan untuk apa data Shinobi itu? Nah kita masih penasaran nih. Oh jadi yang diambil itu adalah data tentang konoha, pencapaian konoha. Dan juga data tentang identitas Shinobi itu sendiri. Nah ini uniknya. Kenapa dia bisa tahu bahwa pria itu memiliki jubah? Kan harusnya Kashin Kuoji kan selama ini bersembunyi nih. Kenapa? Tahu dari mana Shikamaru dan juga Sai tentang keberadaan Kashin Kuoji yang menggunakan jubah itu gitu. Kalau selama ini kan kita tahu bahwa Kashin Kuoji itu bersembunyi di menara. Walaupun emang kita tahu bahwa ada orang konoha suruhan dari Boro yang sempat datang waktu itu menemui Kashin Kuoji. Tapi harusnya itu Kashin Kuoji masih tidak ketahuan sampai sekarang gitu. Ini unik di sini. Kenapa bisa tahu? Oh jadi ternyata. Sekarang kita tahu bahwa sistem sensori konoha memang masih ada celah. Dan ternyata bahwa di sini disebutkan kalau celahnya itu adalah mereka tidak bisa mendata chakra yang masuk sebelum atau sesudah kejadian. Maksudnya ketika chakra itu ada orang yang sudah mati. Tapi dia masih masuk ke konoha mereka masih bisa diterima oleh konoha gitu. Karena si konoha tidak bisa membaca orang ini sudah mati atau tidak gitu cakranya. Itu saja sistemnya masih punya kelemahan seperti itu. Makanya kenapa Kashin Kuoji bisa masuk? Karena kan chakra dia identik dengan chakra yang mungkin saja berhubungan dengan orang dalam itu sendiri. Misalnya kita tahu kan Kashin Kuoji ini entah kenapa seolah-olah itu masuk ke konoha tanpa ketahuan. Tapi dia tidak mendapatkan respon apapun dari sistem sensori tidak seperti data. Ini kan menandakan bahwa Kashin Kuoji ini bisa jadi dia orang dalam. Orang konoha itu sendiri. Atau mungkin dia orang luar tapi punya chakra yang identik. Berarti kalau kayak gitu Kashin Kuoji ini ini dong berarti orang konoha sendiri gitu. Memang dari segi perawakannya sih memang agak-agak gimana ya? Agak-agak mirip jiraya gitu ya. Apalagi jutsu-jutsunya itu jutsu-jutsu yang kayak jiraya gitu. Cuman saya tidak bisa memastikan dia itu siapa sebenarnya. Tapi anehnya disini saya jadi curiga bahwa ada hubungan antara Kashin Kuoji entah itu dengan Shinobi lain atau entah itu dengan jiraya. Oh jadi mereka mau ini ya. Mereka mau menganalisa sendiri. Jadi kita akan memahami sejantara ini kemudian, Jadi sekarang Mereka mau menganalisa tambah. Apalagi jiraya gitu itu? Dan kan mostly siap. Aku tidak sepada, tapi saya yang tidak menyanyi juga. Jiraya bisa memasai kemudian, betul... Mereka mau menganalisa sendiri. Ketika malamu dan sila ini menganalisa kamu? Mereka mau menganalisa kemudian, Mereka sudah cukup. Dan kan keluar dari Kuoji ini berikutnya, Mereka apa yang terjadi di tempat ini? Dia main sama nyari kucing Deteke dandy ganteng Nah ini kayak menaranya Tempat Kashin Koji sembunyi Menaranya Oh Kashin Koji udah lari Kayaknya udah nggak ada di sini lagi Makanya mereka nggak bisa menemukannya lagi Wih ada Chikadai Jago banget yang analisanya ya Di Konoha ada tablet Mereka apa ini? Ipad apa Samsung ini? Kakashi Kakashi Mereka 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 Terima kasih telah menonton Oh, kerjasama akhirnya Oh, itu kayak buat walkie-talkie-nya ya Wireless tapi wireless Makan aja Wah, bener Ini Kashinokoji santai banget jalannya ya Dia gak kalem aja dia Terima kasih telah menonton Apakah Shinkoji sebab Bodoh itu Sampai dia mendirikan dirinya ketahuan Bisa langsung berbaur ya Kenapa dia kayak menampakkan dirinya dengan mudah Dah siap Langsung kehilangan jejak loh Oh Ternyata si Kakashi bisa mengetahui Kalau ada kemungkinan dia masuk ke sana Wah Wah Gimana nih caranya sih Kasinokoji bisa kabur nih Kalem banget dia ya Kalem aja kayak gak ada apa-apa gitu Yakin banget dia Padahal dia lagi diikuti oleh Hokage ke-6 Sampai jumpa Pertanyaan Setelah Tengok Terima kasih telah menonton Pasti Kashinco nya sudah mempertimbangkan dengan sangat matang Mereka langsung ngejar kereta Tapi saya curiga si Kashincoji itu menjadikan ini cuma sekadar pengalihan Mereka fokus ngejar kereta Tapi Kashincoji mungkin bisa jadi menemukan tempat lain Dia cuma membuat orang berpikir bahwa dia lari lewat kereta Kashincoji itu terlalu pintar dan terlalu jago infiltrasi menurut saya Eh beneran naik kereta ternyata dia Oh berhasil kena loh Berhasil kena dia Apa yang akan terjadi? Dia pake Kage Bunshin Cerdas sekali Kashincoji dia bisa manipulasi ya Kita ulang lagi Bagaimana dia bisa Bisa menipu Karena disini kita bisa melihat mudah banget Bagi Kashincoji itu Buat ditangkap Gak mungkin dia tuh membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah Oke Oke ketika akan ditarik Jubahnya Ternyata dia hanyalah Kage Bunshin Coba Sangat cerdas Sangat cerdas sekali Ternyata dia Langsung dihajar Bener-bener jago banget Jago banget dia Jago banget dia Dia berhasil masuk Oke Data apa yang akan dia curi Luar biasa Kage Bunshincoji Ngobrol sama Kakashi Dan Dari sini kita tahu bahwa ternyata Kakashi itu Sangat-sangat cerdas Dan dia sangat ahli dalam hal Infiltrasi dan membuka infiltrasi seseorang Disini kita bisa melihat bahwa Kualitas seorang Kakashi itu bahkan bisa Membuat Kashincoji tidak menyadari Bahwa dia sudah kena Sampai jumpa di video Jadi Kasin Koji itu mengejar data sebelum Pranominasi Nobi keempat. Ketika Pranominasi keempat ke setelahnya, datanya sudah dalam bentuk digital. Di sini Kasin Koji mencari data sebelum itu. Apakah dia ingin mencari data tentang diri Jiraya? Jangan-jangan dia ingin mencari data tentang Jiraya. Karena saya curiga karena banyak kemiripan Kasin Koji dengan Jiraya, dia itu ingin tahu tentang sosok Jiraya kayaknya. Ini menandakan bahwa Kasin Koji itu punya hubungan dengan Jiraya. Sampai jumpa. Oke, kita lihat pertarungannya. Bertarung nggak mereka? Wuh, bertarung! Wuh, 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 wuh. Wuh, langsung si den. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi pertarungannya. Ini keren banget ini. Ya, oke. Dihajar. Ya. Langsung si den. Dan kagebunshin. Kayak kemampuan Naruto, kagebunshin. Gama kemuri no jutsu. Gama kemuri no jutsu. Apa itu? Oh, kabut. Kabut dari jutsu katak. Oh. Dia bener-bener menginiakan dirinya. Dia men... Apa namanya? Menyembunyikan dirinya. Dalam kabut. Oh, dia berhasil kabur. Oh, dia berhasil kabur. Bersikap agak sentimental. Ini kayak seolah-olah dia punya kenangan tentang Konoha gitu. Dan kenapa dia mencari data itu. Ini membuat saya semakin curiga. Kayaknya ada hubungan kuat antara dia dengan sosok konoha. Atau mungkin dia ini sebenarnya warga Konoha yang memang belum diketahui. Atau dianggap sudah mati gitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kayaknya dia keluar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Soalnya dia mengatakan bahwa dia adalah penyusup itu adalah salah satu dari Shinobi tersebut. Kan memang yang dikatakan Koji itu memang adalah data dari Shinobi lama gitu ya. Dan kita tahu bahwa secara fisik. Dan kita tahu bahwa secara fisik udahlah kita juga bisa lihat dari secara visual jutsunya dia jutsu-jutsu jiraya gitu. Memang sangat unik ini. Atau mungkin memang dia saudaranya. Atau mungkin dia punya kaitan darah dengan itu. Oh mantan Shinobi desa ini. Mantan Shinobi berarti dia memang... Darah belum tahu lah kita lihat dulu ya. Oke. Kembali ke Dimensi Jigen. Oh, Kasin Koji balik ke Kara ya. Oh, lama banget ya dia. 10% ya, Karanya. Uuuuh, Kasin Koji kayaknya ini mau menyerang Amado nih. Ternyata Amado berhianat sama Kasin Koji. Oh, jadi Kasin Koji dan Amado itu punya tujuan sendiri. Luar biasa ini. Uuuuh, jadi ternyata mereka mau ngejar itu ternyata. Oke teman-teman, itulah Boruto episode 211. Kita akhirnya mengungkap bagaimana semakin ke sini. Kemiripan Kasin Koji dan Jiraya itu semakin besar. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Kasin Koji dan Amado itu mau berhianat terhadap Kara. Ini semakin membuat kita penasaran. Nanti Boruto episode 212 itu apa yang akan diungkapkan di sana gitu ya. Nanti kita akan tonton lagi saja. Boruto episode 212. Semoga nanti kita bisa melihat fakta sebenarnya tentang Kasin Koji itu siapa. Itulah bahasan atau tontonan kita kali ini. Kalau teman-teman suka, di-like saja. Kalau nggak suka, di-like saja. Dan see you next time.